Kasus pembunuhan sopir taksi online juga terjadi di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pelaku dan otak pembunuhan merupakan wanita berusia belasan tahun. Polisi menangkap patah wanita pembunuh sopir taksi online di Bandung, Jawa Barat. Kempat yang merupakan teman kencan yang bertemu di sebuah aplikasi hubungan sesama jenis. Ika, wanita berusia 16 tahun diduga sebagai otak pembunuhan. Kempat yang membunuh korban karena tidak mampu membayar ongkoh sebesar 1,7 juta rupiah. Mereka sepakat akan membayar 1,7 juta untuk menjaya perjalanannya. Tetapi ternyata mereka tidak punya uang. Karena tidak punya uang, kemudian saudara I dan saudara R sepakat untuk menghanti korban dengan cara dipukul menggunakan uci inggris yang ada di dalam mobil tersebut. Sebelumnya, para pelaku berangkat dari Jonggol Bogor menuju pengalingan Bandung, Jawa Barat dengan menumpang mobil korban akhir Maret lalu. Usai membunuh korban, para pelaku membuang jasad korban di tepi jurang dan membawa kabur mobil korban. Namun karena tidak lancar mengemudi, para pelaku mengalami kecelakaan dan meninggalkan mobil korban di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Safat Endrawan, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!